selamat datang kembali di youtube channel kristin wijaya dan kali ini aku akan bikin video karena kebetulan ada yang request jadi judul kali ini adalah tutorial cara mendapatkan perhatian dan meluluhkan hati aku jadi ini ada yang penasaran, ada yang kepo-kepo minta di request untuk bikin tutorial cara mendapatkan perhatian dan meluluhkan hati aku wow menurut aku ini requestnya ini lucu banget ya bikin ketawa gitu soalnya gimana ya seumur-umur baru kali ini ada orang yang komen yang kepo sampai sebegininya ya tapi thank you so much udah request ya dan sorry kalau video ini nanti baru sekarang baru sempat aku bikin ya soalnya jadwal aku lagi padat banget lagi banyak kerjaan dan lagi banyak ngurusin baby anak anjing ya jadi bisa kalian dengar ini back soundnya harap dimaklumi ya nah jadi kali ini aku akan menjelaskan mulai dari yang pertama dulu ya cara mendapatkan perhatian aku nah tapi sebelumnya jangan lupa tinggalkan like dan subscribe channel ini dan kalian please banget maklum banget ya sama back soundnya itu nah jadi kalau kalian pengen mendapatkan perhatian aku itu yang pertama kalian harus jadi orang yang the best or worst jadi harus yang paling bagus ataupun yang paling buruk kenapa? karena ini kan yang paling baik kalau ini yang paling buruk kalau kalian ada berada di middle ini artinya kalian adalah orang yang biasa-biasa aja itu akan sepintas lewat aja gitu jadi aku juga akan lupa nantinya nah kalau kalian memang pengen mencari perhatian aku kalian bisa jadi orang yang the best artinya kalian itu orang yang baik banget super baik banget selalu ada di saat aku membutuhkan pertolongan kalian bisa jadi seperti itu itu bisa menarik perhatian aku ya atau kalian juga bisa jadi the worst artinya kalian bisa jadi bad boy jadi misalnya kalian adalah orang yang paling menjengkelkan yang paling nyebelin setiap hari pengen uh digituin gitu karena saking sebelnya aku ya jadi ya itu kalian bisa jadi the best atau the worst ya dan selanjutnya kalau kalian pengen menarik perhatian aku cara selanjutnya adalah kalian bisa mulai dengan hobi-hobi aku jadi aku biasanya hobi tanaman ataupun anjing hias seperti itu ya seperti back sound ini jadi aku suka pelihara hewan ataupun tumbuhan jadi kalian bisa mulai masuk dari hobi-hobi itu atau kalian pengen masuk dari mana dari misalnya artis aktor kpop favorit aku ya kalian bisa langsung masuk aja disitu intinya kalau sama hobi gitu langsung akrab banget soalnya apalagi kalau hobinya sama itu ngobrolnya pasti nyambung banget ya nah jadi untuk menarik perhatian udah dua cara kan yang aku kasih tadi nah cara selanjutnya adalah kalian bisa jadi orang yang yang gimana ya intinya yang rapi deh kalau kalian pengen jadi menarik perhatian aku kalian harus rapi gitu rapi bersih jangan berewokan karena aku paling benci banget sama berewok apalagi berewok yang sampai panjang sampai bisa dikepang gitu jangkutnya ya itu aku gak suka banget karena keliatan jorok intinya kalian harus bersih, rapi, wangi nah itu nah kalau pengen menarik perhatian selanjutnya yang keempat adalah kalian harus waduh ini back soundnya parah banget nih kalian harus bisa masak jadi cowok yang bisa masak itu biasanya eye catching di mata aku ataupun kalian harus jadi cowok yang tinggi lebih tinggi dari aku lebih tinggi saat aku pakai heels kalian wajib lebih tinggi jauh dari aku jadi aku suka biasanya sama cowok yang tinggi dan juga jago masak dan kalau yang selanjutnya aku juga suka sama cowok yang jago main piano bukan alat musik lain bukan drum bukan gitar bukan vokal piano aja itu udah plek banget gitu soalnya piano itu bagi aku itu romantis gitu oh iya dan selanjutnya kalian juga bisa jadi orang yang romantis dan humoris at the same time jadi kalian harus romantis dan juga humoris kenapa aku katakan seperti itu soalnya kalau kalian romantis mulu itu akan flat dan aku akan bosan karena aku cepat banget bosan jadi yaudah cus selesai jadi kalian harus jadi orang yang fun yang funny yang lucu yang bisa bikin aku ketawa sampai awet muda itu bisa jadi lebih bagus dan kalau kalian pengen selanjutnya ya pertanyaan yang selanjutnya untuk meluluhkan hati aku kalian harus bisa apa ya kalian harus menjadi orang yang pekerja keras artinya mental kalian mental baja semangat kalian semangat 45 pokoknya kalian harus jadi orang yang memang benar-benar strong gitu karena aku ini karena aku ini basically walaupun aku perempuan tapi aku ini agak tomboy dan aku itu memiliki jiwa business woman tinggi banget makanya kalian harus bisa menaklukan aku dari situ selama kalian mental kalian masih kalah istilahnya kalian gagal sedikit langsung down langsung sedih itu kalian gak akan masuk gak akan berhasil meluluhkan hati aku jadi kalian harus bisa menjadi pribadi yang kuat gitu yang strong strong man gitu baik fisik ataupun mental ya karena apa karena kalau kalian menghadapi aku yang cuek dingin banget kayak gini pasti itu kalian bakal langsung menyerah kalau kalian gak strong gitu artinya kalian akan langsung mundur dengan sendirinya tapi kalau kalian cukup strong kalian pantang menyerah ya pasti kalian akan bisa bertahan gitu menghadapi sikap cuek sikap suka marah-marah dan juga sikap apa ya sikap dingin aku bahkan kalau kalian kalian juga harus jadi pribadi yang gak cengeng yang gak cengeng karena aku sendiri cengeng makanya aku pengen orang yang gak cengeng artinya yang memang strong gitu nah dan kalau selanjutnya kalian pengen meluluhkan hati aku kalian bisa mulai dari orang-orang terdekat aku kalau respon mereka bagus ke kalian ya mungkin aku akan perhatikan perhatikan memperhatikan kalian ya tapi kalau mereka responnya biasa aja atau kalian misalnya kurang kurang menarik to say ya kurang menarik ya mungkin aku juga gak akan lirik sampai sampai wow gitu no ya no tapi kalau aku hanya oh ya 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 sudah hanya seperti itu and then that's it tapi kalau kalian adalah orang yang memang bagus ramah sopan rapi wangi nah itu bisa melulukan hati aku tapi by the way ini ya aku pengen ngobrol sebelum kalian berharap yang terlalu terlalu tinggi aku udah punya boyfriend aku udah punya pacar nah intinya kalian harus siap aja menghadapi sikap cuek aku sikap dingin aku sikap dimana aku ingin banget me time jadi aku gak mau diganggu sama sekali dan saat dimana aku lagi sibuk bekerja jangan hubungi aku sama sekali karena aku gak mau ada gangguan saat aku bekerja jadi kalian harus bisa menghadapi itu dan kebanyakan cowok apalagi cowok yang lemah itu gak akan mampu ya jadi kalian harus benar-benar strong dan selanjutnya kalian apa ya kalau untuk meluluhkan hati aku dari physically kalian itu harus misalnya lebih lebih kekar gitu badannya jangan yang cowok tapi melambai-melambai kayak gitu no ya itu aku benci banget kayak bencong gitu jadi aku pengen itu cowok yang bisa melulukan hati aku itu adalah cowok yang manly banget entah dari potongan rambut entah dari dari penampilan fisik entah dari stylenya pokoknya harus manly banget jadi jangan kalian kalah sama aku ya karena aku ini tomboy jadi jangan sampai kalah kalau kalian misalnya aku yang lebih manly yaudah kalian bye-bye goodbye my love ya jadi untuk melulukan hati aku ya itu aja sih menurut aku oh iya dan ini yang terpenting tulisan kalian harus bagus kenapa karena aku kalau cowok yang tulisannya jelek biasanya aku sangat gak tertarik soalnya aku suka banget tulis surat tulis diary aku suka banget makanya aku juga pengen cowok yang tulisannya bagus tapi sorry to say aku udah taken udah ada yang punya kalian ketinggalan makanya buat kalian yang kepo-kepo silahkan follow instagram aku cmwijaya untuk tau keseharian aku kayak gimana sih nah kalian juga bisa nanya-nanya di ACFM aku lina underscore wijaya22 nah jadi sekian dulu jawab-jawab pertanyaan penggemar kali ini semoga jawaban ini memberikan inspirasi ya dan semoga kalian para jomblo bisa segera mendapatkan pasangan oke deh bye see you on my next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati